Intro Pirek kabar ya, Alhamdulillah sehat semua ya Alhamdulillah, Mugmugok KB seger kewarasan Sehat, Dwi Iakeh Dan yang pasti kita niat datang ke majelis ini Dengan satu tujuan mari belajar bersama Sebagaimana yang selalu kita ingat menata hati dan menjernihkan pikiran Kita mohon ada nyusuh cak dil Jadil monggok, Allah semoga akan untuk bisa bergabung dengan kita Dan satu dua orang dari teman-teman monggok menemani kita disini Satu putra dan satu putri Ada satu orang Yang menemani kita Bebas siapa saja Bisa putra bisa putri sambil kita tunggu kerawahan dari cak dil Kita harus selalu ingat dan seyogianya selalu kita ingat bahwa Majelis kita ini adalah majelis Sinau Bareng Kita belajar bersama-sama Kita saling belajar Sinau Bareng Supaya kita bisa saling melengkapi dan bisa saling belajar Monggok, kamu ada yang tahu ini? Lalu ada di situ, ada di situ, ada di situ Jangan lupa ya Atau nanti kita tunggu sambil kita jalankan beberapa sesi ke depan Ini Alhamdulillah ada cak dil, ada liham Dan kita akan diskusi, nah nanti topiknya apa Sinau Bareng ini nanti kita akan mempelajari apa Monggok, ini kita mohon dengan sangat hormat kepada cak dil Untuk memberikan beberapa pengantar Atau istilah Mba Nun, buka lawangnya pintu ilmu Atau babul ilmi Babul ilmi ini cak dil yang bagian buka Kita tinggal memasuki dengan sikap mental dan niat Mari belajar bareng Mari Sinau Bareng Monggok, Jadil, kamu semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian Saya mesti ada yang selalu mengingatkan Selalu menegur Ilingo jamaah pada bulan Saya kising 90% itu warna nom-nom Karena kalau tidak ingat gitu selalu yang diingat itu yang dulu-dulu Koyok-koyok wistuwa EKB kan itu Padahal memang penting ini harus diingatkan semuanya Semuanya Pak Saiful, Pak Maji, Pak Le, Pak Le, Pak Le, Ham Harus ingat bahwa yang hadir di padang bulan ini kebanyakan yang muda-muda Yang umurnya mungkin masih di bawah 22-25 lah Sebagian besar kan itu Nah saya terus langsung ingat Area nom-nom itu Kalau dalam bahasa apa namanya Sosologi ini Itu sering disebut Agen perubahan Agent of change Nah karena itu Apa namanya Saya harus ingat posisi itu Bahwa teman-teman ini Adalah Dalam sejarah Dalam setiap peradaban Anak-anak muda lah yang selalu membuat pembaruan Anak-anak muda yang selalu membuat pembaruan Jadi karena itu justru Apa namanya Saya sering diingatkan Justru Harus bisa menangkap sebanyak mungkin potensi Anak-anak muda Gagasan anak muda Apalagi sekarang Dalam perkembangan zaman yang begini cepat Yang sekarang Sekarang disebut apa ya Generasi Apa ya Milenial Habis itu generasi Bahkan terakhir Generasi jet Generasi jet Yang sangat baru sama sekali Jadi ini orang-orang tua Kayak aku yang ngomong Kadang-kadang Ngerek-ngerek Itu ngomong-ngopo kan Itu Itu ngomong-ngopo kan Itu Karena beda Alam pikirnya beda Karena itu Itu yang jadi pengantar Pak Sebul ya Jadi intinya Teman-teman jamaah ini Apa namanya Dan kita senau bareng ini Adalah sesuai dengan Tugas zaman Tugas Tugas usia juga Tugas usianya dari teman-teman Adalah sebagai Agen pembaruan Nah Saiki itu Judul-judul utamanya Sebagai Agen pembaruan Atau sebagai Apa ya Pokoknya selalu Gojok lenyak ingin melakukan Pembaruan Pembaruan Dan Nanti saya ingin Minta cerita Mungkin dari yang agak tua Sedikit ya Mungkin Mencoba menceritakan Apa saja Pembaruan yang Uyuh Ternyata Ternyata Misalnya gini Menturo ini Sekarang dikenal Sebagai Kampung Martabak Kampung Martabak itu Suatu yang baru Dulu yang memulai Anak-anak muda Anak-anak muda Dari desa Menturo Lang-lang buana Ke Balikpapan Sana Ke Samarinda Perintis usaha Martabak Akhirnya menjadi usaha Martabak dimana-mana Dan suge Menguasai ilmu Sesuatu yang tidak terpikir Dulu-dulu Tidak ada Yang berpikir Mendorong anak-anak Tidak Tapi anak muda sendiri Yang melakukan Merintis sesuatu Merintis sesuatu Itu contoh soal Mungkin di tempat lain Begitu juga Itu pengantar dari saya Pak Saiful Nanti mulainya dari sisi mana Tapi intinya disana Oke Maturus Bandung Jadil Kalau ini kuatir Arak-arak Dijak ngomong Agen perubahan Ini kok Pahami Ini kertinya Agen pulsa Agen minuman Air mineral Ini kan Bungsa Agen-agen Kita agak beda Malam ini Jadi tetap Kita akan Senau bareng Teman-teman sekalian Nanti kita mohon Partisipasi Dan seperti Biasanya Kita Ajak Untuk Naik ke Panggung Sambil kita Diskusi bareng Jadi Apa yang disampaikan Cak Adil tadi Itu kan sesungguhnya Mengingatkan kita Bahwa Tidak ada yang Tidak berubah Dalam hidup ini Bahkan kalau kita amati Dalam diri kita saja Itu juga selalu Terjadi perubahan-perubahan Kalau kita ingat Pesan Bangun Diri kita itu Bisa berubah Sekalanya Sesuai dengan Program yang Kita masukkan Kedalam diri kita Kita mau berubah Dalam satu tahun Biasanya Sekali tahun baru Ini ada resolusi Apa ini Apa Resolusi tahunan Misalnya tahun baru Ini itu 2023 Apa targetmu tahun depan Atau berubah Dalam skala Atau durasi Waktu bulan Jadi Angger Ulan baru Misalnya Februari Maret Itu ada perubahan Atau Sekalanya Mingguan Atau Lebih Pendek lagi Sekala hari Bahkan lebih pendek Dalam skala Hitungan jam Terus begitu Sampai Sekala tiap detik Kita bisa berubah Dan lahir kembali Nah Persoalannya adalah Kita ini Sesungguhnya Sedang mau berubah Atau Ditindas Dalam tanah kutip ya Oleh perubahan Alih Alih-alih kita Ditindas perubahan Mengapa kita Tidak menjadi Khalifah Yang memanage Perubahan itu Dan memang Seyukhnya Perubahan itu Kita mulai Dari diri kita sendiri Jadi saya menambahkan Sedikit dari Pengantar Cakcil Nah Perubahan yang Kita maksud disini Bukan harus Perubahan yang Skalanya besar Skala Negara Apa mana Provinsi Tidak Tidak sampai Sejauh dan sebesar Itu karena Kapasitas setiap orang Itu berbeda-beda Dan selalu kita Tengkankan Disinau bareng itu Mari kita membuat Perubahan yang Membawa nilai manfaat Mulai dari Lingkup Yang paling kecil Misalnya Di lingkup Keluarga kita Maka sekecil Apapun perubahan Selagi itu Bermanfaat bagi kita Itu saya pikir Pasti Ya dicatatlah Sama Allah Sebagai sebuah nilai jariah Karena intinya kan Bukan besar kecilnya Bukan luas Sempitnya Bukan besar kecilnya Tetapi Nilai perubahan Yang membawa manfaat Itulah yang nanti Akan dicatat oleh Allah Soalnya sekecil apapun Nilai Manfaat itu Pasti Allah akan Membalasnya Kira-kira begitu Nah ini enaknya Bagaimana Kita langsung Diskusi Ke beberapa teman Atau leher bisa Menguatkan lagi Menguatkan lagi Efeknya malam minggu Pak saya pulat Yang nom nom Ini dikini kabe Yang hidan Ini biasa Biasanya dikini Rado Ini wedok ya Gwanteng-ganteng Ini wedok Ijroh Minggir kulan Ayo titungan Pak pul Sing gelem maju Duaran kesini Bersama dengan Di sini Ayo titungan Amal bu Sarga Ayo Sabar gelem Ayo Tidak menggunakan lagi Tapi Lugan dikini Dengan kita Podo Ayo Temenan Melbu Sarga Ayo Ini memang Mas Bolo-bolo Bambang Wintan Lek Gowok Kalender Siji BMJ Loro Itu Kena Gawadiyah Kalik Yolet Hadiah Kalender Nanti kita mohon Mas Bambang Bisa geser ke sebelah Cak Dilmogo Nanti kita akan Bebas Mogo Masih Salah satu Gwanteng 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 Ayo siapa yang Gelem Sinau Sama-sama Dengan kita Ayo Dua Dua Satu Sip Dapau tangan Terima kasih Cewek 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 Satu Bapak Ayo Sini Mas Kita Belajar Dari Satu Orang Perempuan Yang Perempuan Kalau Saya Mengatakan Nonsen Kalau kita Menolak Sebuah Perubahan Karena Bahkan Berdoa pun Kita juga Meminta Perubahan Gak mungkin Gak berdoa Terus Minta Perubahan Mesti Ada sesuatu Yang pengen Diminta Itu Itu Bagian Dari Sebuah Perubahan Tentu Kita Akan Mencari Skala Sekalanya Apa Kalau Misalnya Yang Sunatullah Sudah Sudah Pasti Apa Saja Misalnya Kalau Allah Yang Sunatullah Allah Mengatakan Kalau Manusia Itu Membuat Sebuah Sesuatu Yang Makar Makar Atau Sesuatu Yang Tidak Baik Pasti Suatu Saat Dia akan Mengalami Sesuatu Yang Tidak Baik Atau Sesuatu Yang Makar Itu Sunatullah Dari Situlah Muncul Muncul Sebuah Sistem Perjuangan Yang Harus Ada Perubahan Ada Mungkin Di bidang Pendidikan Ada Mungkin Di bidang Sosial Mungkin Budaya Ekonomi Politik Hukum Dan Sebagainya Nah Disini Nanti Kita Tiba-tiba Hukum Hukum Nah Kita Di mana Pada Saat Itu Dengan Perubahan Itu Kita Ada Dimana Kita Ada Di Sekedar Pemakai Sebagai Budak Atau Kita Ikut Mengelola Manfaatnya Fungsinya Tentu Ada Banyak Nah Itulah Yang Kita Minta Kita Minta Sinau Bersama Malam Ini Untuk Semuanya Siapa Saja Saya Kira Itu Silahkan Pak Oke Jadi Dalam Contoh Yang Sederhana Gini Aja Ini Kita Memberikan Bekal Nanti Mohon Teman-teman Bisa Menyambung Dan Sekaligus Berbagi Pengalaman Perubahan Itu Kan Sebenarnya Sederhana Tapi Kalau Kita Cermati Itu Sebenarnya Terjadi Dalam Proses Sehari-hari Misalnya Dari Seorang Petani Menanam Padi Kemudian Dia Panen Maka Padi Itu Kemudian Mengalami Proses Perubahan Dengan Cara Di Seleb Pari Jadi Beras Nah Itu Kan Juga Bagian Dari Proses Perubahan Maka Petani Yang Menanam Padi Kemudian Padi Diseleb Jadi Beras Itu Pasti Melibatkan Beberapa Orang Yang Oleh Cadil Itu Bisa Jadi Disebut Sebagai Agen Perubahan Merubah Beras Merubah Padi Menjadi Beras Nah Sekarang Dari Energi Beras Itu Sekarang Kita Gunakan Untuk Apa Sekadar Beli Chip Nge-game Atau Untuk Sesuatu Yang Mendatakan Manfaat Ini Nanti Teman-teman Bisa Ikut Urur Rumpuk Nanti Disini Teman-teman Saya Contoh Yang Sederhana Sederhana Jadi Intinya Perubahan Pasti Dimulai Dari Satu Pikiran Kudunih Kak Ngini Kudunih Kak Ngini Nah Dari Situlah Kemudian Muncul Oh Neng Tak Gawing Ngin Itulah Perubahan Kudunih Sekarang Apa Kudunih Yang Yang Anda Pikirkan Mungkin Dalam Lingkungan Kecil Apa Kudunih Kak Ngini Misalnya Tadi Pak Saipul Ngomong Gaban Beras Soalnya Bukan Gaban Beras Biasa Sudah Sudah Given Tetapi Misalnya Sampai Sekarang Gini Dalam Beberapa Tahun Dalam Hal Padi Dan Beras Sudah Ada Perubahan Sekarang Enggak Sekarang Enggak Apakah Itu Karena Dirubah Oleh Ide Ini Atau Oleh Keadaan Yang Luar Keadaan Luar Kan Itu Atau Mungkin Sekarang Banyak Seleb Keliling Seleb Keliling Atau Banyak Ada Kalau Dulu Seleb Gede Gede Ada Ada Yang Apa Jenis Jadi Juragan Seleb Seleb Keliling 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 Misalnya Itu Satu Contoh Atau Keadaan Yang Lain Jangan Jangan Hubungannya Dengan Gabah Dan Ini Apa Saja Pokoknya Sampai Merasa Menang Menang Mikir Kuduni Gak Gini Nah Kemudian Terpikir Apa Bahwa Soal Bisa Melaksanakan Tidak Soal Nomor Dua Tapi Terpikir Dulu Gak Gini Kuduni Nah Itu Dalam Hal Apa Mungkin Ada Yang Punya Pikiran Dalam Hal Misalnya Di Keluarganya Atau Hubungannya Dengan Dengan Anak Sekolah Dengan Sekolah Yang Dekatnya Dengan Lingkungannya Mungkin Ada Yang Terpikir Gak Gini Kuduni Seng Apiku Gini Yang Punya Pikiran Pikiran Seperti Itu Itu Pikiran Untuk Yang Namanya Perubahan Kalau Tidak Dilakukan Tidak Ada Perubahan Atau Apakah Kita Hanya Menunggu Yang Melakukan Perubahannya Orang Lain Kemudian Kita Melok Keplok Melok Menikmati Atau Kita Yang Melakukan Perubahan Tapi Kembali Bahwa Modalnya Adalah Terpikiran Kuduni 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 Dalam hal Apa Silahkan Dicitakan Itu Untuk Menginspirasi Saya Akan Semuanya Ada Semuanya Punya Kuduni 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 Tapi Bahwa Kita Belum Bisa Melakukan Perubahan Itu Soal Lain Tapi Kita Sudah Menyadari Dulu Bahwa Ada Sesuatu Yang Tidak Ideal Kuduni 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 Kemudian Mungkin Ada Yang Sudah Punya Contoh Yang Berhasil Melakukan Perubahan Atau Sebagian Besar Belum Tidak Masalah Tapi Yang Penting Punya Kesadaran Tadi Ngumpulkan Tadi Kuduni 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 Lebih Baik Digali Kesana Atau Yang Dari Mas Moko Bisa Ikut Merespon Jangan Lupa Kenalan Dulu Nama Siapa Terus Dari Mana Silahkan Atau Malah Cerita Soal Perubahan Tadi Itu Apa Yang Sudah Dikerjakan Atau Bebas Silahkan Mas Bisa Memulai Sambil Tetap Kita Tunggu Dari Teman Teman Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Wawan Dari Mbelimbing Muda Jombang Kalau Pekerjaannya Buruh Di Situarjo Kalau Menurut Saya Perubahan Itu Bisa Terjadi Awalnya Itu Dari Tingkat Kesadaran Kita Masing-masing Dan Perubahan Itu Tidak Perubahan Yang Sifatnya Berskala Besar Kalau Menurut Saya Belajar Menyadarkan Diri Dari Hal-hal Kecil Contohnya Dari Aktivitas Kita Sehari-hari Misalkan Perokok-perokok Mungkin Di sini Banyak Perokok Kalau Kalau Bisa Sampah 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 Selesai Putung-putungnya Atau Bukus-bukusnya Rokok Itu Dimasukkan Ketempat Sampah Contoh Perubahan Perubahan Kecil Yang Mungkin Bisa Kita Terapkan Di Aktivitas Kita Sehari-hari Dan Menurut Saya Kalau Perubahan Sendiri Itu Juga Bisa Dari Pengaruh Juga Contohnya Dari Pengaruh Teknologi Misalkan Kita Setiap Setiap Hari Itu Setiap Lebaran Itu Kalau Minta maaf Itu kan Secara Langsung Kita Bertemu Dengan Orang Yang Kita Bersalaman Kalau Sekarang Kan Jamannya Teknologi Sekarang Berubah Kita Minta maaf Cuma Lewat WA Maka Dari Itu Perubahan Itu Paling Dasar Adalah Kesadaran Jadi Mulai Sekarang Kalau Menurut Saya Kalau Ingin Berubah Harus Kesadaran Ditingatkan Dari Halal Kecil Mungkin Dari Itu Sekian Bila Salah Maaf Terimakasih Tadi Tadi Namanya siapa? Mas Mawan 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 Oh iya Mas Mawan Sorry Sorry Jadi Yang sederhana Berarti Perubahan Itu Diawali Dari Kesadaran Kemudian Dari Kesadaran Mewujud Atau Menjadi Sebuah Perilaku Perilaku Nah Ini Tadi Menarik Teman-teman Sekalian Ayo Saya Rokok-rokok Aku Barang Ini Tegesan Itu Tidak Dibuat Disa 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 Bagi Kececar Ini Menarik Ini Termasuk Bungkus Atau Plastik Plastik Yang Jadi Alas Tempat Duda Ayo Mulai Perubahan Kecil Ini Mas Mawan Begitu Selesai Ayo Dilempit Kena Gomole Terus Diga Padang Bulan Ngarep Kalau Menurut Pas Mawan Kira-kira Perubahan Apa Dari Perilaku Kita Yang Cukup Mendasar Yang Perlu Kita Kelola Dari Tidak Menjadi Iya Itu Misalnya Apa Selain Soal Sampah Tadi Perilaku Apa Kira-kira Yang Menurut Panjir Dengan Harus Kita Mulai Dari Perilaku Kita Sehingga Pelan Tapi Pasti Kita Diam-diam Juga Mengalami Perubahan Iya Mas Mawan Gini Kalau Kalau Menurut Saya Perubahan Yang Paling Simple Kita Contoh Ini Di Makyah Ini Saja Kalau Ada Orang Berbicara Di Depan Kalau Bisa Jangan Bermain HP Karena Apa Itu Menghormati Pembicara Pembicara Yang Di Depan Itu Contoh Perubahan Kecil Terlebih Kepada Orang Tua Kalau Di Rumah Kalau Misalkan Kita Ngobrol Dengan Orang Lebih Tua Ya Seumur Juga Kalau Bisa Kita Waktu Mengobrol Atau Berbincang Bincang HP Tolong Ditaruh Oke Jadi Ini Konteks Lebih Kepada Mari Kita Saling Menghormati Ayo Podo Ngajeni Terjadi Komunikasi Ngejak Ngopi Begitu Tukak Warung Kopi Podong HP Dwi Lata Selapa Ya Ya Tidak Ngomongan Tidak Ngoyen Tidak Hp Dwi Dwi Moga Cadil Ya Bagus Sekali Contoh Yang Dicontohkan Mawan Tadi Sangat Simple Soal Misalnya Tadi Soal Rokokan Tegesannya Diku Kan Itu Tapi Kan Kemudian Yang Apa Namanya Karena Ini Menyangkut Orang Banyak Idenya Mestinya Tidak Sekedar Masing-masing Kesadaran Pribadi Tapi Apa Caranya Kan Itu Sehingga Kemudian Terus Mekanisme Misalnya Dasuk Baris Ini Kudu Siji Atau Bagaimana Tapi Intinya Kemudian Ketika Kita Bubar Acara Tegesan Kan Sak Durungi Kotoran Tegesan Dindi Kan Habis acara Acara Di lapangan Itu Mesti Kukotor Kan Nah Perubahan Adalah Kuduni Kak Nini Kuduni Resik Kan Tinggal Bagaimana Caranya Kan Itu Ide Tentang Bagaimana Caranya Itu Yang Kita Maksud Perubahan Satu Contoh Tadi Yang Ngobrol Semuanya Pegang HP Ada Satu Cerita Yang Saya Dengar Berapa Hari Yang Lalu Ada Satu Yang Punya Ide Bagus Masuk Ke Warung Dengan Teman HP Tapi Sing Nyekel HP Diletakkan Di Meja Kita Makan Ngopi Bareng Dengan Satu Peraturan Sing Pertama Tama Nyekel HP Kudu Bayar Sing Pertama Tama Nyekel HP Kudu Bayar Akhirnya Gak Nyekel HP HP Kudu Bayar Itu Satu Cara Jadi Satu Cara Melibatkan Sekian Orang Jadi Tidak Hanya Satu Persatu Dinasihati Gak Gisa Dinasihati Tapi Cara Kreasi Kreasi Seperti itu Yang kita Maksudkan Jadi Pembaruan Ringan Pembaruan Sung Mabut Tetapi Sangat Berguna Sangat Berguna Itu Contoh Jadi Konkret Seperti itu Mungkin Cara Yang Lain Hal 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 Yang Lain Yang Sehari Hari Kita Temukan Di Lingkungan Kita Segala Macam Coba Kita Berkriasi Berpikir Untuk Merubah Sehingga Api Menjadi Api Tapi Dengan Cara Yang Cerdas Yang Tidak Membuat Orang Terbebani Kalau Misalnya Tadi Yang Soal Tegesan Terus Caranya Gimana Supaya Semuanya Ini Apa Dibengoi Satu Satu Hei Tegesan Seperti Orang Kemudian Dengan Suka Rela Atau Malah Ukurannya Adalah Wong Isin Nek Nek Gwak Tegesan Kan Bagaimana Caranya Sadaran Itu Bagaimana Caranya Cara Untuk Menumbuhkan Sadaran Seperti Itu Atau Misalnya Gini Santri Di Beberapa Pesantren Saya Melihat Salah Satunya Di Sukorejo Yang Menata Sandal Sandal Tamu Semua Tamu Tamunya Pak 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 Sandalnya Ditata Ditata Rapi Ngadep Kedepan Pertama Saya Cek Apakah Ini Di Jadwal Ternyata Tidak Semua Santri Di Itu Merasa Rizih Kalau Ada Sandal Padeng Selengkerah Ini Kan Jadi Mereka Langsung Otomatis Tidak Perlu Apa Semua Yang Disitu Para Santri Merasa Kalau Ada Tamu Nyaki Sandal Kudutut Toto Ngadep Ngadep Kedepan Itu Maksud saya Perubahan Perubahan Seperti Itu Ide Apa Atau Keadaan Apa Yang Menurut Sampean Tidak Ideal Di Tempat Masing Masing Kemudian Dicari Ide Untuk Perubahan Jadi Hari Ini Mungkin Malam Ini Mungkin Bisa Tidak Harus Tidak Harus Contoh Perubahan Yang Dilakukan Contoh Sesuatu Yang Menurut Sampean Tidak Ideal Apa Di Lingkungan Maupun Di Tingkat Yang Lebih Luas Tidak Pasal Kata 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 Merubah Sesuatu Yang Menurut Kita Belum Ideal Atau Yang Belum Semestinya Menjadi Sesuatu Atau Suasana Atau Keadaan Yang Semestinya Maka Kata Kunci Pertanyaannya Adalah Bagaimana Caranya Soal Dilakuk Apa Yang Penting Kesadaran Adalah Lumayan Pertanyaan Ini Cara Merubah misalnya tadi, ini ada arah-ara band rokoan ini buahnya tidak mewawur itu ya apa tidak ada asbak goward di tengah-tengah itu jadi ini rokoan itu di kelompoknya kok mulai dicembulkan untuk asbak gede itu itu kan juga bagian dari solusi karena menjawab dari pertanyaan bagaimana caranya atau satu soft ini minimal harus sedia satu asbak jadi yang melakui kok duduk umpulungan infak tapi asbak silahkan teman-teman ada yang mau merespon dan silahkan bergabung bersama kita disini kita ngobrol santai saja ngomong-ngomongan berbagi pengalaman atau bahkan juga berbagi gagasan untuk menjawab bagaimana caranya kita melangsungkan perubahan ayo rek support depan belakang samping kiri samping kanan kita wadah ayo mas ayo mas monggo mungkin mikrofonnya bisa bergeser nah ini yang selalu kita tunggu yang mbak mbak ya mbak monggo nama kemudian dari mana silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nangku afif tekanbibwak keresahanku yang salah si jenisnya masalah eh sepurannya aku gak patah sepak bosa di cetila saja ya salah si jenis keresahanku biasanya game online karena di game PSM mungkin gak hiburan dunia game itu gak hiburan menurutku Cuma saat ini sudah mencapai zaman malah rugi, ya, rugi ya. Kalau ada yang keliru sampai, atau boleh pikirnya zaman. Nek, game itu malah merugikan, berarti tidak terhibur atau duduk hiburan mana. Itu nanti zaman berbahan diskusi. Sambun, Mas Hafif? Sementara Sambun Rian. Oke, berarti kan ada suasana atau perilaku yang menurut Mas Hafif tidak semestinya terjadi, kan gitu ya. Artinya kan ada kesenjangan, ada jarak. Mesti ini gak ngono, ini kok ya kedatiannya ngono-ngono ya. Antara harapan dan realitasnya kan berbeda. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Nek, menurut sampean Mas. Nek, aku mengajukan pertanyaan, Pilihan caranya merubah perilaku yang mau. Atau paling gak merubah itu, Pilihan caranya memberikan, ya, urun kesadaran supaya perilaku yang biasa ngecip, jadi rada sudah ngecip. Yang sudah rada sudah ngecip, waras sudah gak ngecipan. Misalnya, kan lumayan. Kau biasa sedihnya mengetahui tinggal ngecip, saya kira sudah sudah. Sudah ngecip maksudnya. Iya, Mas Hafif. Nek, menurut kalian itu rada angel. Rada angel? Oke. Ya semakin angel semakin bermakna itu. Enggok-enggok. Kan setelah rugi pingin oleh Bati. Cuma hasilnya kan belum tentu Bati. Akhirnya malah rugi malah. Ya, Mas. Kan juga gak bisa kayak kesadaran itu. Kita perlu membuat mekanisme kesadaran, membangun sistem berpikir dengan cara bagaimana, dengan menjawab bagaimana caranya dari awal ini yang ngecip itu tidak ngecipan misalnya itu. Itu tidak menurut saya. Kita tahu sama ada pengalaman yang cip-cipan ya. Terus menurut saya. Terus menurut saya. Oh, bukan. Iya. Eh? Ada yang lain mungkin punya pengalaman tentang itu ya? Saya mengerti ini berguna ya. Ya walaupun berangkatnya dari dari keseharian kita soal cip ya. Saya mengerti ini bisa menolongkan orang-orang dengan orang-orang di orang-orang. Sama karena yang beri aku itu tidak apa-apa orang yang ngejip Tidak, jadi ada yang berdua Harus ada bukti autentik Jadi umpamanya kesadaran, aku mau aku berdua bukti autentik mas Bukan video, bukan foto, disebar dengan ngecon-ngecon Bukan ada yang nge-slot matimu ini umpamanya Tidak ada di isor apa? Tidak semua melembung umpamanya Itu kan bentuk kesadaran Kan hari-hari ini kan wangil Bentuk kesadaran, langsung dikai umpamanya Ngelew ayat nge-slotiku mati di neroko nomor piro umpamanya Itu kan menjadi umpamanya pedih ya Tapi seperti ini kan angin lah mas ya Kan hari-hari ini ada informasi Ini kan tambah gak sadar, hari-hari ini ya Sama-sama menang pirang B Bukan nanti main Eh? Bukan nanti main plus Maksudnya Maksudnya Kita kan ketemu kasus, menurut masih mau Kasusnya pokoknya itu menyenangkan atau tidak? Tidak membuat menyenangkan atau membuat susah atau Versi Maksudnya kan tidak menyenangkan atau tidak? Merugikan Merugikan Maksudnya itu bisa mengalami Maksudnya bisa mengalami Maksudnya bisa mengalami Menurut saya menyenangkan Maksudnya bisa menyenangkan Maksudnya bisa menyenangkan Maksudnya 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 ini semakin Maksudnya semakin banyak Maksudnya semakin banyak Maksudnya semakin banyak Itu loh perubahan itu seperti itu Nastra itu dicari Caranya apa? kan jadi jelas arahnya itu jelas yang tadi yang yang digomarkan tadi kan masing-masing pribadi tidak bisa kita hanya hanya gitu aja hanya beranda-anda aja akhirnya kita kita sempurna jadi supaya jelas kita perjelas koncok-koncokku biar itu senangannya jam saat sore itu ngelompok langgar saya tidak tahu ngelompok mergok masing-masing gim-giman kan itu loh maksud saya kuduni gak ngunu kuduni gak ngini rek kuduni kuduni beberayan itu gak ngini kan seperti tadi juga yang tadi yang pakai WA apa minta maaf pakai WA ya itu gak bisa terus kemudian di sekedar kembali ke kesadaran gak bisa apa yang kamu lakukan supaya merubah kesadaran itu idenya apa yang masih kuduni kuduni kesadaran tersebut saya ngadarnya sopoh pengganti khutbahnya berjumlah juga berubah-ubah kan maka kita harus berkreasi untuk melakukan lagi kita misalnya gelisah terhadap ikumang harus saya kini jaluk sepura wiatok ya gitu ya kita lakukan sesuatu itu soal berhasil atau tidak soal lain tetapi kita melakukan sesuatu bahwa ini enggak ideal ini enggak baik ini kalau itu kita anggap tidak ideal nah terus ya apa merubah kan mungkin juga ada dari konco-konco yang sering datang Maian ada yang sudah lama ataupun yang sudah baru tapi juga sudah menyerap beberapa nilai-nilai Maia dari Mbah Nun tapi di di kelompok lingkar-lingkar kecil dari simpul yang besar mungkin juga ada lingkar-lingkar kecil terus wis ngelakoni perubahan-perubahan apa kira-kira nah kita minta beberapa dari wakil dari teman-teman yang ma'iyah di padang bulan ini saja mungkin dari kurun waktu satu tahun kemarin dua tahun tiga tahun yang kemarin ikut sama wis melakukan perubahan-perubahan apa kira-kira nah ini saya minta ada berbagi sinau bareng pengalaman yang mungkin bisa menjadi inspirasi-inspirasi yang lain juga nah kira-kira dari lingkar mana terserah Monggo ya Monggo silahkan bebas oke Mas Monggo wis maju sih maju dulu maju dulu tepuk tangan ya ya Nah soalnya Cip mana ya soalnya Cip ya iswangel saya koncok majah kepecoyah ya anggel kalau matanya Cipung orang koncok majah yang merelek mengikhlaskan dirinya menjadi donatur bagi teman-temannya dengan ke ijib ikhlas bagi ladang amal shaleh sebelum temen yang baru hadir dan mungkin yang lainnya kita kasih kesempatan dulu teman-teman dari BBW satu apa yang disampaikan mungkin ya monggo siapa yang mewakili Mas Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Amikullah Fajar saking Surabaya berbicara tentang perubahan tadi mungkin banyak dari tulur yang datang ke pedang bulan malam ini sudah mengetahui bahwa di pintu masuk tadi ada meja berisi tumpukan majalah seperti ini Niki Boletin Makya Jawa Timur bagi yang sudah lama datang ke pedang bulan saya yakin gak asing dengan Boletin Niki tapi bagi yang baru terutama yang baru setahun dua tahun mungkin asing karena ini Boletin sudah absen terpit sejak Maret 2020 jadi waktu itu mulai awal-awal corona ya karena apel kubis rambat-rambatnya corona mulai anak PPKM lah PMP, PPKM, Nombobo, Nombobo jadi sejak itu kumpul masa angel pedang bulan juga ya tidak absen sebenarnya tapi ya juga ya seperti itulah keadaannya karena Tepo Siluruh dengan Kewa Tenggan juga sehingga Boletin Makya Jawa Timur juga ikut absen sejak malam ini atau November 2022 Boletin Niki terpit kembali Insya Allah akan terpit setiap bulannya di padang bulan jadi setiap padang bulan nanti akan terpit kembali pertama begini kalau kita bicara perubahan pasti banyak yang bertanya mungkin dari dulu-dulu juga zaman sekarang kan apa-apa HP ya termasuk game mau kan si ngawali layangan, lekeran akhirnya saya game itu ya ada HP gitu kan termasuk juga bab moco saya menang HP entah itu namanya e-book lah apapun itu ya tapi kan ada perubahan yang sifatnya baik ada perubahan yang sifatnya buruk gitu bagi beberapa orang mungkin itu tidak masalah gitu tapi beberapa orang buku fisik apapun itu bentuknya ya entah itu buku atau Boletin itu tak akan pernah tergantikan oleh sampai kapanpun minimal ini dua buku secara fisik minimal bisa pamer masuk di wajah di dalam ruang tamu buku ini akhirnya kayak pinter padahal itu kutuk di wajah cek pastikan sehingga tidak bisa pamer buku fisik sedangkan kalau buku-buku dalam HP buku jurnal atau e-book ya apa bisa dipamer begitu kan juga terus selain itu apapun tulisan yang terkait di internet juga tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti halnya buku-buku fisik padahal kalau nulis dalam Facebook nulis seakan perkara PDW tak unggah-unggah DW berbeda kalau nulis di media cetak media cetak yang berbentuknya fisik karena akan masuk ke media editor dulu otomatis kita akan belajar untuk nulis yang tepat dan yang pastinya pertanggungjawab terhadap apa yang kita tuliskan itu perbedaan terbesar antara media fisik dengan media online oleh karena itu teman-teman tim redaksi Bulutin Makyat Jawa Timur berusaha istiqomah mulai bulan ini ke depannya kami akan berusaha terbit kembali setiap bulan di padang bulan secara itu kami minta dukungan tulur-tulur juga bahwa Bulutin Makyat Jawa Timur ini tidak bisa apa ya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan jeneng-jeneng semua jadi bagi yang hobi nulis termasuk juga bagi yang senang ngawih puisi kami sediakan rubriknya di Bulutin ini silahkan kirim di email yang ada di Bulutin termasuk juga IG jangan lupa kalau sudah follow kalau bagi yang belum follow monggo follow ya Bulutin Makyat Jawa Timur monggo dicetak monggo dicek di hp-nya masing-masing untuk ngirim bisa lewat email bisa lewat IG DM juga bisa intinya tulisan ini Bulutin ini untuk dari jeneng-jeneng semua siapapun boleh menulis tanpa harus tulisan ku elek tidak ada masalah karena ini ajang belajar kita semua selain itu yang satu yang terpenting juga adalah di sebelah Bulutin ini tadi ada kotak jadi orang kotak sih bunder ya bunder infak orang pantas ya kotak infak lah masuk bentuk bunder Bulutin ini sebenarnya tidak dijual teman-teman tulur-tulur tapi jeneng nyetak itu kan tetap butuh biaya jadi tertulis disini biaya infak cetak 10 ribu ini bukan untuk golek bati orang tapi sebagai ya dibutuh kami putar untuk produksi bulan selanjutnya seperti itu jadi ya kalau mau ngambil jangan lupa infaknya begitu walaupun infak tidak wajib tapi ya usahakan infak 10 ribu syukur-syukur luwe mas wajar ya mungkin ada beberapa diantara jamaah yang tiba-tiba kok melihat ada tampilan buletin maya jawa timur coba dicerita nerodok mundur sidik mas ini kan ini kan juga bagian dari proses perubahan asalnya dulu enggak begini teman-teman tampilannya kenapa dinamakan buletin ya karena tampilannya memang benar-benar buletin dan itu nah ini yang saya ceritakan sama mas wajar Rodok Mudur Siti terima kasih Terima kasih.